Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki visi menghadirkan ketahanan kesehatan Indonesia. Ganjar memiliki sebuah gagasan membangun kawasan industri kesehatan untuk memenuhi kebutuhan internasional dan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki gagasan dalam memaknai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kebijakan ini didefinisikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan internasional. Ganjar memiliki gagasan membangun industri kesehatan. Gagasannya membangun kawasan industri kesehatan harus ditransformasikan. Saat pandemi COVID-19 misalnya, hampir semua negara kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai hadirnya kawasan industri kesehatan sangat penting karena dapat menciptakan ketahanan kesehatan. Ganjar melihat ketahanan kesehatan nasional juga membutuhkan kolaborasi dengan negara lain tujuannya agar krisis kesehatan tidak menimbulkan kepanikan kolektif. Saya ingin membuat kawasan industri kesehatan karena rasa-rasanya ke depan industri ini menjadi begitu penting. Dan kemarin kita dikejutkan dengan COVID dan kita kewalahan semuanya. Industri ini cukup penting. Lalu saya sampaikan beberapa yang ada di sana, katakan perusahaan-perusahaan dari Amerika, Anda punya pengalaman yang bagus, saya sebutin Johnson & Johnson, Merck, gitu kan. Anda bisa lho bergabung. Lalu mereka mengajak berdiskusi kami. Pak itu menarik. Oh menarik. Karena kami sudah mengawali ada satu kawasan yang ada di Bali itu dikembangkan, jauh bisa lebih besar lagi. Kawasan industri kesehatan akan membuka lapangan pekerjaan. Nantinya kawasan ini bakal berisikan beberapa perusahaan farmasi, vaksin, dan alat kesehatan yang akan menguntungkan Indonesia. Kehadiran kawasan industri kesehatan bakal membuka ruang bagi peneliti Indonesia untuk melakukan kegiatan di Tbang. Defrino Faldi, JPMTV